Ya nggak apa-apa, memang sebaiknya itu yang dilakukan. Karena yang dilakukan oleh Rosa dan kawan-kawan bekerja seni itu adalah kerja-kerja profesional. Dia kemudian diminta untuk mengisi acara, lalu kemudian ada kontrak, lalu kemudian dibayar. Nah tentunya pekerja seni seperti ini harus dilindungi secara hukum, apalagi mereka kerja profesional. Nah nggak mungkin juga kemudian misalnya yang melakukan kejahatan pergi ke dokter gigi, lalu sudah itu dokternya juga disini tawanginan begitu. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, kita apresiasi penuh dan juga kita menyampaikan kepada pekerja seni, teruslah berkarya, jangan kemudian karena hal ini menjadi kendala untuk berkarya. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa!